assalamualaikum hari ini aku akan membuat kue tradisional yaitu kue nagasari disini aku kreasikan dengan menggunakan cetakan bunga jasmine seperti ini hasilnya sangat cantik sekali yuk langsung aja ke cara membuat siapkan wadah masukkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 275 gram gula pasir tambahkan vanili bubuk dan garam secukupnya kemudian bahan keringnya kita aduk sampai tercampur dengan merata setelah semua bahan kering tercampur merata kita tambahkan santan sebanyak 1000 ml atau sebanyak 1 liter sebelum dituang sebaiknya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya untuk santannya sebelumnya sudah saya masak ya teman-teman jadi ini sudah dalam keadaan matang dan sudah saya diamkan sampai hangat-hangat kuku tujuannya agar kuenya tidak cepat basi ya teman-teman nah setelah semua bahan tercampur merata seperti ini ini adonannya akan saya bagi menjadi dua bagian dan ini tidak saya timbang ya teman-teman saya kira-kira saja kemudian untuk salah satu adonannya akan saya beri pewarna makanan merah rose kira-kira sebanyak 3-4 tetes ya teman-teman atau jika mau lebih pekat boleh ditambahkan lagi nah kira-kira untuk hasil adonannya seperti ini kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya siapkan 5 buah pisang disini saya menggunakan pisang uli untuk penggunaan pisangnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ataupun sesuai dengan stok yang ada di rumah ya teman-teman buang kulitnya kemudian ini kita potong kecil-kecil nah kira-kira seperti ini lakukan sampai semuanya selesai setelah semuanya selesai ini kita sisihkan sebentar lanjut siapkan cetakan kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis disini saya menggunakan cetakan bunga jasmine seperti ini lanjut kita taruh beberapa potong buah pisang di dalam cetakan seperti ini lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai oh iya untuk yang baru bergabung di channel ini atau untuk yang belum subscribe channel ini boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya terima kasih banyak sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan dan ini air kukusannya sudah mendidih kemudian kita taruh saringan kukusannya seperti ini lalu kita panaskan terlebih dahulu cetakannya panaskan selama kurang lebih 2 menit saja nah ini sudah dipanaskan selama 2 menit kemudian kita tuang adonan putih dan adonan pinknya masing-masing 1 sendok sayur nah untuk kreasi warnanya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman disini saya menggunakan 2 warna warna putih dan warna pink lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya terisi dengan adonan setelah semuanya selesai diisi adonan kemudian ini kita kukus selama 5 menit untuk penggunaan apinya gunakan api sedang saja ya teman-teman nah ini setelah dikukus selama 5 menit ini sudah set kemudian mau saya tambahkan lagi potongan pisang tapi ini opsional ya jika tidak ditambahkan lagi juga tidak apa-apa sesuai selera masing-masing saja kemudian kita timpah lagi dengan adonan sebanyak 1 sendok sayur nah untuk yang lapisan pertamanya pink ini saya tuang diatasnya adonan berwarna putih dan sebaliknya untuk lapisan pertama putih akan saya tuangkan diatasnya adonan pink tidak lupa juga saya ingatkan sebelum menuang adonan sebaiknya adonan diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ada bahan atau tepung yang mengendap di dasar wadah setelah semua cetakan terisi dengan adonan kemudian ini kita kukus kembali kukus selama 15 menit atau sampai kuenya matang dan ini sudah dikukus selama 15 menit ini kuenya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu lanjut kita mengukus adonan yang lainnya sampai selesai nah ini dia kue naga sarinya sudah dingin sudah bisa kita keluarkan dari cetakan untuk mengeluarkan kue dari cetakan sangat mudah sekali ya teman-teman cukup kita tekan-tekan di bagian luarnya saja ini tidak lengket sama sekali ya teman-teman sangat mudah sekali dan ini hasilnya kita ulangi sekali lagi cukup di tekan-tekan seperti ini saja kemudian kita angkat cetakannya dan kuenya akan keluar dengan sendirinya seperti ini nah ini dia kue nagasari bunga jasminnya sudah siap dinikmati kue nagasari bunga jasmin ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun ide isian snacks box selain untuk jualan kue nagasari ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide cemilan saat kumpul bersama keluarga ataupun untuk suguhan acara-acara keluarga lainnya untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ini rasanya beneran enak banget manis, gurih dan legit banget apalagi disajikan dengan tampilan seperti ini ini sangat cantik banget warnanya juga cantik nah jadi tidak harus melulu pakai daun ya teman-teman bisa kita kreasikan dengan menggunakan loyang ataupun cetakan bunga jasmin seperti ini hasilnya luar biasa cantik sekali nah kalau untuk dijual bisa kita kemas dengan menggunakan mica seperti ini oke deh sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati